Kami perbaru informasi perkembangan situasi pasca banjir lahar dingin dan juga longsor di Sumatera Barat. Dan informasi terkini adalah jumlah korban meninggal akibat banjir lahar gunung Merapi di Sumatera Barat mencapai 54 orang. 21 orang masih dalam pencarian. Di Kabupaten Tanah Datar tercatat korban meninggal bertambah menjadi 24 orang. 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah penemuan 3 korban di aliran sungai daerah Siloke, Kabupaten Sijunjung. Ketiganya dalam tahap identifikasi di rumah sakit daerah Tanah Datar. Sementara untuk jumlah pengungsi, 2.758 orang yang tersebar di 6 kecamatan. Jumlah pengungsi paling banyak didapat di kecamatan 5 kaum sebanyak 1.191 orang. Terima kasih telah menonton!